Berikut adalah hasil pertandingan dan kelas semen sementara, Badminton Asia Team Championships 2024 hari pertama. Beregu Putra Di kategori Beregu Putra, China berhasil menang 5-0 atas Hongkong. Indonesia berhasil menang 5-0 dari Arab Saudi. Dan Jepang berhasil menang 5-0 dari Myanmar. Di pertandingan Beregu Putra lainnya, Malaysia berhasil menang 5-0 dari Brunei Darussalam. Singapur berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 3-2. Chinese Taipei berhasil mengalahkan Kazakhstan dengan skor 5-0. Dan Korea berhasil mengalahkan Uni Arab Emirates dengan skor 5-0. Di klas semen Beregu Putra, dari grup A, China berhasil menempati posisi pertama dengan 1 kali kemenangan. Di posisi kedua, India yang belum pernah bertanding sekalipun. Dan di posisi ketiga, Hongkong dengan 1 kali kekalahan. Sementara itu, dari grup B, Malaysia berhasil menempati posisi pertama dengan 1 kali kemenangan. Di posisi kedua, Chinese Taipei yang juga dengan 1 kali kemenangan. Di posisi ketiga, Kazakhstan dengan 1 kali kekalahan. Dan di posisi keempat, Brunei Darussalam dengan 1 kali kekalahan. Dari grup C, Jepang berhasil menempati posisi pertama dengan 1 kali kemenangan. Di posisi kedua, Singapura dengan 1 kali kemenangan. Di posisi ketiga, Thailand dengan 1 kali kekalahan. Dan di posisi keempat, Myanmar dengan 1 kali kekalahan. Dari grup D, Indonesia berhasil menempati posisi pertama dengan 1 kali kemenangan. Disusul di posisi kedua, Korea yang juga dengan 1 kali kemenangan. Di posisi ketiga, Uni Arab Emirates dengan 1 kali kekalahan. Dan di posisi keempat, Arab Saudi dengan 1 kali kekalahan. Di kategori Beregu Putri, Thailand berhasil mengalahkan Uni Arab Emirates dengan skor 5-0. Jepang berhasil mengalahkan Singapur dengan skor 5-0. Dan Indonesia berhasil mengalahkan Kazakhstan dengan skor 5-0. Di klasemen Beregu Putri, dari grup W, China dan India, belum menjalani pertandingan sekalipun. Sehingga, kedua negara belum ada perolehan poin sama sekali. Tetapi, kedua negara sudah dipastikan lolos ke babak perempat final. Sementara itu, dari grup X, Indonesia berhasil menempati posisi pertama dengan 1 kali kemenangan. Di posisi kedua, Hong Kong yang belum pernah bertanding sama sekali. Dan di posisi ketiga, Kazakhstan dengan 1 kali kekalahan. Dari grup Y, Thailand berhasil menempati posisi pertama dengan 1 kali kemenangan. Di posisi kedua, Malaysia yang belum pernah bertanding sekalipun. Dan di posisi ketiga, Uni Arab Emirates dengan 1 kali kekalahan. Sedangkan dari grup Z, Jepang berhasil menempati posisi pertama dengan 1 kali kemenangan. Di posisi kedua, Chinese Taipei yang belum pernah bertanding sama sekali. Dan di posisi ketiga, Singapura dengan 1 kali kekalahan. Jepang berhasil menempati posisi pertama dengan 1 kali kekalahan. Jepang berhasil menempati posisi pertama.